Pelantikan 148 Pejabat Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas dilakukan Bupati Sekadau Aron di Ruang Aula Kantor Bupati Kamis 25 Januari 2004 Mereka yang dilantik terdiri dari 17 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 71 Pejabat Administrator, dan 60 Pejabat Pengawas Dari sejumlah Pejabat yang dilantik, 4 diantaranya adalah Camat, terdiri dari Camat Sekadau Hilir, Camat Nanga Taman, Camat Nanga Mahap, dan Camat Nanga Belitang Bupati Sekadau Aron mengatakan pelantikan ini dapat dimaknai sebagai transportasi birokrasi untuk kepentingan organisasi, pemerintah daerah, dan masyarakat Kabupaten Sekadau Karena itu dirinya berharap pejabat yang dilantik dapat mengemban amanah yang diberikan dan menjadi semangat baru di lingkungan kerja masing-masing Dia pun mengingatkan tugas utama dan tanggung jawab bersama, mewujudkan visi Sekadau yang maju, sejahtera, dan bermertabat Pak Wakil Bupati, Pak Senda, dan lain sebagainya, tetapi tanggung jawab kita bersama Itu yang saya harapkan kepada kita semua, agar ke depannya jangan lagi berdiskusi soal disposisinya Pak Bupati Yang namanya disposi itu perintah, perintah laksanakan Saya melihat kepada Pak Pak Gali, disposisi itu lagi diskusikan Yang namanya disposi itu perintah, Pak Bupati Sekadau Ya, dan dilaksanakan Itu harapan saya berdepan agar proses birokrasi di tempat kita ini berjalan dengan baik dan rancang Saya yakin, saya percaya bahwa Pak Bupati Sekadau sudah senior di bidang pemerintah dan di bidang birokrasi Tampak hadir dalam pelantikan ini Wakil Bupati Suban Rio, Kapolres Sekadau AKBP Inyoman Sudama Sekda Kabupaten Sekadau Muhammad Isa, Perwakilan Kodim 1204 Sanggau Ketua Pengadilan Negeri Sanggau di Sekadau Kepala SKPD, Ketua TPPKK Kabupaten Sekadau Ketua GOE dan Ketua Persatuan Dharma Wanita Serta sejumlah tamu undangan lainnya dari Sekadau Mus-Musin memberitakan Serta sejumlah tamu undangan lainnya dari Sekadau